Halo semuanya, kembali lagi di channel Fisika Penyenangkan bersama saya. Kali ini kita akan coba bahas materi pengukuran, tapi kita lihat contoh soalnya. Seperti ini, kita akan coba mereview sedikit apa itu yang disebut dengan besaran, seperti itu. Ya, kita tahu bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat ukur. Segala sesuatu yang dapat diukur. Semua yang dapat diukur. Tapi masalahnya adalah setelah diukur bagaimana? Nah, ternyata selain diukur, dia juga dapat dinyatakan dengan angka. Seperti itu. Nah, untuk membandingkan di besaran ini, itu ada yang namanya satuan. Satuan ini adalah seperti perbandingannya. Nah, kita coba lihat contoh-contoh soalnya kali ya. Langsung aja to the point. Nah, di sini ya. Ini adalah besaran pokok. Ya, kita tahu besaran pokok ada tujuh. Di sini kita ditanyanya empat, ya mungkin tiganya lagi nanti kita akan bahas ya. Di sini ada besaran panjang, ya. Satuan internasionalnya apa, alat ukurnya apa. Oke, kita coba bahas panjang itu. Satuan internasional adalah meter. Walaupun kita tahu ada centimeter, ada millimeter, ada kilometer, tapi satuan internasional yang dipakai adalah meter. Dengan alat ukurnya adalah mistara. Lalu di sini ada alat ukur stopwatch. Pasti besaran yang diukur adalah waktu. Dengan satuan internasionalnya adalah second atau detik. Walaupun kita tahu ada hari, ada jam, ada menit. Tapi untuk satuan internasional yang dipakai adalah second. Lalu di sini ada satuan internasional Kelvin. Besaran yang akan diukur adalah temperatur atau suhu. Temperatur. Suhu. Alat ukurnya kita tahu, ya. Apa, yuk. Hermo. Ada masa. Masa ini adalah dia punya satuan internasional itu kilogram atau KG dengan alat ukurnya adalah neraca. Kayak gitu. Dan tiga lagi di sana ada kuat arus. Yang satunya adalah amper. Jumlah zat, yang satunya adalah mol. Dan intensitas cahaya, yang satunya adalah kandela atau CD. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah, ini adalah besaran pokok ya. Turunan dari besaran pokok ada yang namanya besaran turunan. Tarik itu sedikit mungkin, ya, besaran turunan ini. Misalnya, contoh luas. Luas, ya, luas. Luas ini memiliki satuan adalah meter persegi. Gitu ya. Meter persegi. Terus, meter ini, dia itu asal dari mana sih? Dari panjang. Hanya dari panjang. Maka, besaran turunan luas adalah berasal dari besaran pokok panjang. Seperti itu. Atau misalnya kecepatan. Kecepatan memiliki satuan meter persegi. Meter itu punya panjang. Dan sekan adalah waktu. Jadi, kecepatan berasal dari besaran pokok panjang dan juga waktu. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Contohnya ada energi, ada usaha, ada gaya. Ya, mungkin di sini teman-teman yang ingin belajar, yang ingin coba, silakan menuliskan di buku catatan kalian. Atau bahkan bisa ditulis di kolom komentar. Apa aja sih? Atau berasal dari mana? Besaran pokok mana? Yang tadi saya sebutkan tadi itu. Ada usaha, ada energi, ada gaya. Seperti itu. Silakan. Tulis di kolom komentar atau... Kalian tulis di buku catatan kalian juga boleh. Ya. Nanti kita share-sharing. Seperti itu. Ya. Ada yang mau dilanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Konversikan ke dalam satuan internasionalnya atau SI. Di sini ada milimeter ya. Milimeter itu satuan internasionalnya harus dijadikan ke meter. Maka 750 ini kamu harus bagi seribu ya. Kita naik tiga tangga. Maka sekitar 0,75 hektare ya. Seperti 12 menit. Ini kita harus jadikan ke second. Maka dari menit ke second itu kita kali dengan 60 ya. Karena 1 menit sama dengan 60 second. Maka sekitar 5 second. Seperti itu. Ini kita belajar tentang konversi satuan. 500 cm3 kita harus jadikan ke meter cubic. Maka 500 ini kamu jadikan, kamu bagi jadi satu. Saya ya dibagi satu kita. Kayak gitu. Ini bisa kita coret gitu. Coret. Jadi 5 per 10 ribu. Itu boleh lah ya. 5 per 10 ribu meter cubic. 0,08 gram. Berarti 0,08 gram dibagi dengan seribu ya. Karena jadikan kilogram. Maka hasilnya menjadi 0-nya nambah 3. Jadi tinggal tambah 0-3 aja. Satu, dua, tiga. Yang terakhir. 72 km per jam. Ya, 72 kali kilometer ke meter jadi seribu. Jam ke detik jadi 3600 ya. Kita bisa coret ya. Coret 76 dan 72 bisa kita bagi jadi 2 seperti ini. Kita adalah 20 meter. Sama satu lagi. Ada yang namanya masa jenis. Ya, misalnya kamu dapat masa jenisnya. Ini dia. Dikasih misalnya masa jenisnya F. Ya, F. Misalnya 0,8 gram per cm3. Ini kamu harus ubah ke dalam kilogram per meter cubic. Caranya bagaimana? Simpelnya adalah tinggal dikali sebuah. Maka hasilnya sekitar 800 kilogram per meter. Sederhana. Ya, itu masalah konversi. Jangan lupa tangganya. Jangan lupa juga kira-kira ini dibagi atau dikali. Seperti itu. Jangan lupa aja. Itu kalau lupa karena sudah. Kalau lupa akan buyar ya. Bahaya sekali. Next. Kita lanjut. Nah, disini ada alat-alat pengukuran. Kita juga akan belajar tentang NSP. Apa itu nilai satuan terkecil. Dari si alat-alat pengukuran ini. Nah, kita coba cek. Ya. Disini ada skala utama. Ini adalah jangka seorangnya. Yang A. Disini kita lihat. Ya. Disini ada 3. 2,1. Lalu ada 0. 0 skala non-minus. Maka kita ambil skala utamanya adalah 3,1 cm. Lalu untuk angka belakangnya. Kita lihat angka yang sejajar. Kita lihat disini. 5 bukan, 6 bukan, 7, 9 ya. Simpelnya adalah. Kalau untuk menuliskan hasilnya seperti ini. Jadi 3,1, 9-nya yang ini nih. Yang non-minus kita taruh belakang. Sentiment. Tapi tadi. Anda bilang ada yang namanya NST. Apa itu NST? NST adalah nilai satuan terkecil. Dimana kita tahu bahwa NST dari si jangka sorong. Ya. Nilai satuan terkecil dari si jangka sorong adalah 0,01 cm. Ini untuk mengukur ketelitian. Ya. Karena ada beberapa. Kita percaya bahwa ada kesalahan pengukuran yang dapat ditoleransi yaitu sekitar delta X. Dimana delta X ini adalah setengah dikali dengan nilai satuan terkecil. Berarti sekitar 0,125 cm. Maka hasilnya untuk pengukuran 3,19 ditambah plus 0,005 cm. Seperti itu. Untuk jangka sorong. Oke. Kita ke samping dulu. Sebelum kita ke bawah. Kita lihat dulu. Disini ada mikrometer sekrup. Dimana ini adalah sumbu utamanya. Skala utamanya. Kira-kira gitu ya. Disini 0,123. Nah, disini ada 0,5. Maka skala utamanya adalah 3,5 mm. Jangan lupakan yang ini ya. Ini soalnya jebakan. Lalu kita lihat yang sejajar ya. Disini ada 35, ini ada 40. Disini yang sejajar itu sekitar 37. Nah. Itu jadinya 0,37. 0,37 mm. Kita tambah ya. 3,5 ditambah 0,37. Hasilnya adalah 3,87 mm. Balik lagi. Ada NST. NST-nya adalah 0,01 mm. Dimana delta X-nya kita dapat setengah kali 0,01. Hasilnya adalah 0,005 mm. Jadi disini plus minus 0,005. Pilih map. Seperti itu ya. Itu untuk beberapa. Yang paling sering keluar untuk NST biasanya adalah mikrometer sama jangka sorong. Selebihnya jarang. Ya. Ini misalnya ya. Kita dapat 348, maka bahasa belanya adalah 348 gram. Oh, rupanya dijadikan kilogram. Berarti dibagi seribu. Hasilnya adalah 0,348 kilo. Begitu. Untuk volume benda disini, masa volume akhir dikurang volume awal. Di sekitar 50 kurang 30. Hasilnya adalah Sama satu lagi NST yang sering keluar selain jangka sorong dan mikrometer adalah penggaris atau mistar. Kita coba lihat nanti ya. Salahan ya. Oke. Ini kayak tadi ya, 348 ya. Kita zoom. Stopwatch. Stopwatch. Ya. Stopwatch. Jangan lupa. Yang kita lihat adalah Yang di dalam dulu karena menunjukkan menit. Yang ini menunjukkan detik ya. Jangan lupa. Maka yang ditulis adalah yang ini dulu nih. Jadi 20 menit seperti itu. Dan yang ini. 30 detik. Itu untuk stopwatch. Ya. Kalau stopwatch sendiri memiliki nilai NST sekitar 0,1 detik. NST-nya ya. Atau nilai satuan terkecil. Jadi kalau misalnya mau dibuat delta-nya, delta T-nya, berarti sekitar setengah kali 0,1 detik. Sekitar 0,05 detik. Ya. Jadi nanti plus minus. Seperti tadi. Yang sebelumnya plus minus ya. Artinya bisa di area seperti, di area yang. Maksudnya gimana sih? Kalau ada plus minus gini. Jadi kalau misalnya kamu mengukur. Itu ada batas toleransi kesalahan sekitar segini. Itulah ya. Baik itu di bawah. Di bawah angka yang kamu hitung. Atau bahkan di atas. Nah, ini dia NSTAR. Semua pasti kita bisa mengukur dengan NSTAR atau pengaris. Ya. Kita tahu lah ya. Di sini ada 3 seperti itu. Lalu ini 0,1. Seperti itu. Ini sekitar 0.3,5. 3,6. 3,7. Maka panjang kayunya adalah 3,7 cm. Tapi plus minusnya adalah. Ini panjang ini adalah sekitar 0,1 cm. NST-nya ya. Maka bisa dikatakan bahwa si delta X-nya adalah setengah dikali 0,1 cm. Setengah ya. Maka hasilnya adalah 0,05 cm. Gitu ya. Jadi, 3,7 cm plus minus 0,05 cm. Ini gimana? Ini kalau misalnya dikurang. 3,7 dikurang 0,05. Kayak gitu ya. Kan jadinya sekitar 3,65 cm. Kayak gitu. Terus 3,7 ditambah 0,05. Ini kan hasilnya adalah sekitar 3,75. Benar ya? Benar. Maka range atau jarak atau area atau jangkauan ya. Pengukuran yang ditoleransi adalah sekitar 3,65 sampai dengan 3,75 cm. Lebih daripada itu misalnya 3,76 itu salah. Atau 3,64 itu salah. Apalagi 3,5 gitu kan. Salah. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah ampere. Ampere meter. Biasanya dipasang di rangkaian listrik untuk mengumpul kuat arus. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk melihat adalah lihat angka yang ditunjuk. Angka yang ditunjuk. Dibagi dengan berapa angka terbesarnya. Ya, saya bilangnya angka terbesar ya. Angka terbesar. Dikali dengan skala yang dipakai. Maksudnya gimana sih? Angka yang ditunjuk ini adalah 60. Ya. Angka terbesarnya adalah 100. Skalanya yang kita pakai adalah 200. Tapi mili ampere. Gitu ya. Kita bisa coret seperti itu. Jadi, sekitar 120 mili ampere. Atau kalau menjadikan ampere berarti dibagi seribu sekitar 0,12 ya. 0,12 ampere. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini dia. Ini voltmeter. Seperti temannya ampere meter tadi. Ini digunakan untuk mengukur di rangkaian listrik. Ini untuk mengukur tegangan ya. Caranya sama. Angka yang ditunjuk 80. Angka terbesarnya 120. Dan skalanya adalah 300 volt. Ya. Kebatas ukuran 300 volt. Maka kita bisa seperti ini. Ya. Kita coret. Kayak gitu. Ini bisa kita coret 2. 3 ya. Benar. Atau kalau mau. Atau seperti ini aja kali ya. Kita bisa perkecil kayak gitu. Ini bisa jadi 2. Ini bisa jadi 3. Seperti itu. Biar gampang. Gitu ya. Ini kita coret. Jadi 100. Jadi sekitar 200 volt. Ya. Jadi kesalahan coretan ya. Jadi harusnya seperti ini. 200 volt. Jadi yang menang dalam yang. Seperti itu. Ya. Wah. Sepertinya sudah selesai. Kita coba lihat dulu untuk materinya. Ya. Besaran satuan. Standar satuan. Sudah. Konversi tadi sudah. Alat ukur. Sudah. Mistar. Jangka sorong. Mikrometer. Neraca. Stopwatch. Ampermeter. Voltmeter. Ketidakpastian. Asip pengukuran yang tadi ya. Yang ada plus minus tadi. Kayak gitu. Sampai disini. Kalau ada yang mau tanyakan. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like. Share. And subscribe. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fisika menyenangkan. selanjutnya. Selamat menyenangkan. Selamat menyenangkan. Terima kasih.